hai hai ah 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 punya tuh lebih meresap ke dalam gitu kalau yang besar itu kan dagingnya tuh tebel banget ya di dalam dah enak banget coy kalian harus rekuk di rumah resepnya nanti aku taruh di link description halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini temen aku buat bikin nila bakar jadi tuh seperti kemarin di short aku sebelumnya tuh masih ada sisa nila wah segede ini coy lihat itu hasil pancingan bapak aku dan hari itu dia masih mancing lagi dan ini udah aku sisi ini tuh udah lumayan masih gede-gede ya jadi ini mau aku bakar aja pertama mau aku goreng deh teksturnya masih kering gitu terus ibunya udah aku siapin udah aku blender bawang putih bawang merah kunyit dan juga ketumbar oke ikutin dari awal sampai akhir dan kalian yang belum subscribe bisa melalui subscribe hari sekarang dan nantikan video-video aku selanjutnya and happy watching oke pertama aku mau goreng yang paling gede ini dulu bismillahirrahmanirrahim ini kalau mengecekkan mau balik karena utangnya kecil ini 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 hai 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 nah untuk guranya pun enggak usah terlalu kering yang penting udah kelihatan enggak lengket dan enggak terlalu basah gitu langsung ngasih kita angkat karena nanti mau dibakar jadi kalau terlalu kering tuh malah jadinya tuh aku aneh ya ini ikannya juga betul dan ini langsung aja kita angkat selanjutnya tuh aku mau geren sisa ikan yang kecil-kecil tadi sekalian mau aku bakar juga mau ngabisin stok ikan yang ada di kota itu sebenarnya nanti mau aku bakar aja biarpun kecil tetap mau aku bakar karena biar lebih sekalian part selanjutnya kita tunggu buat bumbunya langsung kita tunggu merah tambahin gula garam garam gula mereka dan kita setakat sampai layu kalau kita layu kita tambahkan air secukupnya saja bumbunya sudah ready langsung kita bakar saja ini dia final looknya si ayamnya eh ayam nilainya itu udah aku goreng ini tuh gorengnya itu gak terlalu kering dan yang kecil-kecil ini gak tau udah ini malah jadi kering banget kayak gini langsung aja nanti kita celupin ke bumbu yang udah kita buat tadi ini terus kita panggangnya di teflon kayak gini aja aku gak mau bakar-bakar jadi pakai teflon aja ini sih yang paling gede dan ini kecil-kecil langsung aja kita bakar ini tadi tuh butternya masih masih beku ya guys ada di kolkas langsung kita olesin aja ke teflonnya dulu biar nanti gak lengket enak 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 udah kita olesin sampai rata nah untuk yang pertama aku mau bakar yang paling besar dulu ini udah aku olesin sama margarin dan juga bumbunya tuh yang banyak biar meresap ke dalam karena tuh dagingnya tuh tebel banget aku tuh takut kalau ini tuh gak meresap ke dalam gitu loh makanya aku lapisin berkali-kali jadi aku olesin depan belakang dulu sampai bumbunya tuh udah meresap dan banyak di ikannya baru aku nyalain kompornya biar nanti tuh gak terlalu kebakar enak 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 ini walaupun tadi udah digoreng tapi itu aku takut banget baliknya tuh kalau hancur jadi aku pakai spatula juga lah ini lihat kalian bisa lihat di sisi sebaliknya tuh udah kelihatan kering banget kebakar gitu apalagi bau bumbunya udah meledap banget sih baunya dan ini mau aku olesin lagi sama bumbunya biar meresap banget ke dalam ikannya nanti nah karena ini tuh udah kelihatan mau matang jadi aku masukin juga ikan-ikan yang kecil tadi aku masukin ke sekililingnya ini biar matangnya tuh biar enggak kelamaan gitu bakarnya jadi setelah ini mau aku angkat yang besar dan aku mau nyelesain yang panggang kecil-kecil yang kecil itu langsung aku masukin ke bumbunya bener-bener langsung aku celupin karena kan bumbunya kan gak perlu dioles-oles ya masih banyak gitu jadi cuma aku celupin gitu ke wadahnya lalu aku pindah ke panggangan dan ikan yang paling gede itu udah matang langsung aja aku pindah ke piring buat yang kecil-kecil ini biar selesai dulu manggangnya dan kalian bisa lihat warna itu udah coklat banget dan bumbunya tuh meresap ke dalamnya menurutku bakarnya tuh enakan bakar yang kecil ya karena tuh cepet matang dan bumbunya tuh cepet meresap ke dalamnya dan kita tuh gampang banget buat bolak-baliknya daripada yang besar tadi dan matangnya tuh cepet banget baunya tuh udah langsung kecil masuk meresap ke dalam ikannya apalagi pas goreng tadi tuh agak kekeringan ya jadi tuh makanya aku celupin ke bumbu biar teksturnya tuh ada empuk-empuknya gitu dan akhirnya bener ini tuh juga bener-bener kayak ada empuk-empuknya tapi tetep kering dari bakarannya ini dan baunya udah semar bak banget bahkan warnanya sampai hitam-hitam kayak gini oke dan ini tuh udah selesai langsung aja aku pindahin ke wadah-wadah dan lalu kita coba bareng-bareng ya dan ini dia final looknya ini ikan yang paling gede tadi jadi satu piring kayak gini berasanya tuh udah kelihatan menggoda banget baunya udah memanggil-manggil untuk dimakan dan aku tuh gak buat sambal karena ini udah effort banget bikinnya jadi ini cuma mau aku makan sama nasi anget aja ya dan ini yang kecil-kecil tadi kelihatan banget kan bumbunya tuh meresap ke dalam-dalamnya kalau yang kecil itu karena emang tadi bumbunya bener-bener dimasukin ke dalam dah deh ikan kayak gini tuh bikin menggoda banget baunya bakar-bakar udah wangi banget apalagi ikannya itu oke langsung aja kita review finally masukan hari ini kita udah selesai terakhir ikan yang bakar yang besar dan yang kecil jadi segini banyaknya oke kita review barang-barang ya say kita aku tambahin separoh aja karena ini gede banget say tambahin eh rasa tambahin say maksudnya jangan jelok kais hmm tapi menurutku yang lebih meresap tuh yang kecil karena tuh bumbunya tuh lebih meresap ke dalam gitu kalau yang besar itu kan dagingnya tuh tebel banget ya di dalam dah ginep banget coy kalian harus review di rumah resepnya nanti aku taruh di link description dan jangan lupa untuk ikutin sosial media aku lainnya aku taruh di link description juga makasih yang udah ngikutin dari awal sampe akhir thank you for watching and see you bye bye thank you 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 Terima kasih.